Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan membuat jaringan 1 router 2 switch dengan 4 pc dengan cisco paket tracer dengan versi 7.2.1 oke mulai saja 1 router 2 switch dan 4 pc disini saya routernya pakai pt dan switchnya juga pakai pt switch 2 buah piecingnya 4 buah lepikan dulu oke kita disini kabelnya pakai stride disini kelihatan ya namanya oke langsung saja hubungkan dengan switch hubungkan semua pc ke switch ya semuanya oke oke disini saya mau menghapus ya sebagai contoh aja langsung klik aja ke kabelnya lalu kita hubungkan lagi ya dari router ke switchnya oh iya untuk untuk muncul fa 0 itu kita pilih option lalu preference lalu centang atau checklist always show port labels lalu close lalu close aja nah disini pcnya kita atur dulu langsung ke desktop configuration oke disini pilih static konsentrasi 192.168 1.2 oke untuk default gatewaynya 192.168.1.1 oke ini untuk pcnya harus berbeda ya ip addressnya cancel desktop configuration 192.168.1.3 tab ini sudah otomatis 168.1.1 oke selesai ini untuk ulangan keduanya ya 192.168.2.2 oke untuk default gatewaynya 192.168.2.2 1.168.2.1 oke close aja 192.168.2.3 192.168.2.3 1.168.2.1 sama yang tadi default gatewaynya ya untuk routernya kita langsung konfigurasi juga ya pergi ke cli loop 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 ketikan no enter plus router to get start enter lagi lalu disini enable ketikan terus config curation counter ter disini kita membuat untuk fa interface nya kosong kosong ya langsung ketikan saja interface saya balikin dulu ya disini biar bagus fa kosong kosong lalu masukkan ip address yang tadi tadi kan 192 untuk yang gateway nya 168.1.1 untuk subnet max nya 255 255 255 0 oke udah untuk itu langsung ke no shot dan no shot oke lalu exit untuk keduanya juga diulangi lagi untuk interface interface fa apa ini saya lupa tadi fa 1 kosong 1 kosong ya fa 1 0 oke enter saja lalu kita contek disini ip address cuma agak berbeda ya untuk yang ruang kedua yang 1 6 8 2 titik 1 lalu subnet 255 kelebihan 255 0 oke langsung ntar ntar langsung no shot jangan lupa ya no shot oke pilih exit saja oke selesai langsung kita coba ini ini saya pakai notebook jadi nggak terlalu panjang ya langsung aja ya kita kirim pesan dari PC 0 ke PC 1 oke sukses ya disini coba untuk ke PC 1 ke 0 oke sukses juga bagaimana kalau kita ke PC PC 0 ke router aja ya oke sukses juga untuk PC untuk PC 1 ke router oke sukses delete kita langsung ke PC 1 ke PC 2 kita coba dulu oke butuh proses ya valid kita coba lagi oke sukses ya coba balik sebaliknya ya PC 2 ke PC 1 oke sukses sekarang kita coba untuk PC 0 ke PC 3 oke fill it ya kita butuh waktu juga yang tadi oke sukses gimana untuk sebaliknya lagi oke sukses juga oke itu cukup sekian dari saya untuk pembuatan 1 PC 1 router 2 PC ya mohon maaf cukup sekian jika ada salahnya terima kasih bila topik wadah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih